Pemain andalan Sintae Yong di Timnas Indonesia yang hilang di telan bumi. 3. Irfan Jaya Irfan Jaya pernah menjadi andalan Sintae Yong di Timnas Indonesia pada piala AFF 2020. Bahkan, winger 27 tahun milik Bali United itu menjadi pemain penting dengan selalu dimainkan dalam 8 laga hingga ke final. Irfan Jaya mampu mencetak 3 gol di piala AFF 2020 dan sempat masuk skuad Timnas Indonesia U23 di ASEAN Games 2021. Namun, performa Irfan Jaya menurun usai cedera sehingga kesulitan mendapat tempat lagi di Timnas Indonesia. 2. Irfan Dimas Irfan Dimas pernah didapuk sebagai kapten Timnas Indonesia pada laga debut Sintae Yong sebagai pelatih hingga di piala AFF 2020. 2020. Sejauh ini, gelandang milik Arema FC itu telah mencatat 16 caps Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintae Yong. Namun, gelandang 28 tahun itu tidak pernah dipanggil Sintae Yong lagi ke Timnas Indonesia sejak Januari tahun 2022. Sepertinya, Irfan Dimas sudah tak sesuai lagi dengan filosofi Sintae Yong yang lebih menyukai Mark Locke dan Marcelino Ferdinand. 1. Esra Walian Bomber 25 tahun ini, juga pernah menjadi andalan Sintae Yong di Timnas Indonesia hingga mencetak 2 gol di piala AFF 2020. Saat itu, Esra Walian kerap dipercaya untuk mengisi lini depan skuad Garuda. Namun, Sintae Yong tidak pernah memanggil Esra Walian lagi setelah piala AFF 2020. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!